Terima kasih sudah klik video ini tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe Dengan subscribe kamu support channel ini untuk selalu memberikan info edukasi seputar Chris Nusantara Selamat menonton Halo guys kembali lagi di channel Chris Nusantara Kalian entah yang sudah lama atau yang baru berkecimpung di dunia Tosan Haji Pasti seringkali menemui bila Chris kalian itu terdapat bagian-bagian yang karat Atau malah seluruh bilanya mengalami karat Nah tentu kalian pasti bingung kan bagaimana caranya menghilangkan karat tersebut Penasaran? Nah video kali ini saya akan mereview bagaimana tutorial cara menghilangkan atau memutihkan bagian Chris yang mengalami karat di bagian bilanya Oke sebelum itu kalian harus menyiapkan bahan dan alatnya terlebih dahulu Agar nantinya proses pemutihan bila Chris tersebut akan lebih mudah dan lebih cepat Yang pertama yang harus kalian siapkan terlebih dahulu yaitu balok Jadi balok ini nantinya akan digunakan untuk mewadai waktu merendam Chrisnya itu guys Terserah kalian mau terbuat dari apa baloknya itu Yang penting lah mudah-mudah dibikin lah biar simple juga gitu Yang kedua air kelapa secukupnya Yang ketiga jeruk nipis Nah gunanya jeruk nipis ini nantinya untuk menetralisir cairan-cairan yang masih melekat di selah-selah bilanya itu Hal ini akan dilakukan nanti kalau sudah proses perendaman selesai Dan yang terakhir yaitu Bilah Chrisnya Tentu bilah Chris tersebut harus karatan ya Ingat harus karatan Oke Simple dan praktis banget kan Oke penasaran gimana tutorialnya Langsung saja kita ke TKP Let's go Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bisa diperhatikan ya guys Masih dalam kondisi karat Seperti yang semula tadi Oke guys Biar hasilnya lebih maksimal Kita rendam bilanya ini Kurang lebih satu jaman ya Biar air kelapanya juga Lebih menyerap ke dalam Serat-serat besinya Ini Dan jangan lupa guys Itu apa Bilanya juga sambil dibolak-balik Di dalam airnya Dan kemudian di kepal-kepal Agar airnya lebih menyerap Oke guys Sambil lalu kita tunggu satu jam ya Nanti kita kembali lagi Ya guys Tidak kerasa ya Sudah satu jam Bilanya direndam Oke kita lihat kondisi bilanya saat ini Ya ternyata udah mulai putih guys Bilanya guys Udah pada copot tuh Karatannya Alhamdulillah Oke guys Berhubung sudah putih bersih ya Mari kita lanjut ke proses selanjutnya Nah oke Sekarang udah tahap akhir nih guys Cuman dibersihin Biar Apa Buat menghilangin Ngilangin sisa-sisa karatannya tadi Oh iya guys Berhubung tadi kan Salah satu bahannya Ada jeruk nipis Nah berhubung Belum ready ya Jeruk nipisnya Aku gantikan Deterjen Tapi ya sama aja sih Fungsinya buat Menetralisir bahan kimia Yang terdapat di Serat-serat besinya itu Kalau misal Lo gak punya Jeruk nipis Yang gak apa-apa Buat Apa Pakai Deterjen aja guys Disikat sampai bersih ya guys Nanti kalau udah bersih Tinggal kalian Siram Divilas Terus dikeringkan Pakai kain Kalau gak Pakai kain Pakai Pakai tisu Juga gak apa-apalah Di kepal-kepal ya guys Pemak We're gonna be alright Dry those eyes We'll be back In the morning When the sun starts to rise So mama don't stress your mind So mama don't stress your mind Mama, mama, mama We're coming home tonight Mama, mama, mama Oke guys Akhirnya selesai juga ya Proses pemutian bila keris Kalian sudah lihat sendiri kan Tadi gimana sebelum diputihin Bilahnya terlihat karat banget kan Nah sekarang Begini jadinya setelah diputihin Selanjutnya nanti akan keris ini akan diwarangi Namun belum bisa Saya review ya Nantikan aja video selanjutnya Oke guys Terima kasih sudah tonton video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dengan subscribe kalian dukung Kami untuk selalu update Video-video selanjutnya Goodbye Bye Sub indo by broth3rmax